Kabupaten Magetan masih belum bisa beranjak dari PPKM level 2. Dalam Inmedagri yang baru, Magetan masih level 2. Dampaknya pembelajaran tatap muka di sekolah masih tetap 50%. Harapan mali murid agar putra-putrinya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% belum bisa terwujud. Pasalnya hingga sekarang, Kabupaten Magetan masih berada di level 2 PPKM sesuai Inmedagri 13 tahun 2022 yang baru. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Suwoto menjelaskan, sesuai aturan baru, Kabupaten Kota yang berada di level 2 PPKM hanya bisa melaksanakan PTM maksimal 50%. Sebelumnya, level 2 PPKM sudah bisa melaksanakan PTM 100% dengan syarat kecapaian vaksinasi. Namun karena melonjaknya kasus COVID-19, PTM hanya bisa dilakukan 50%. Setelah muncul Inmedagri 13 tahun 2022 tentang PPKM, jawab bali ya. Kebetulan Magetan, Kabupaten Magetan, PPKM-nya itu masih level 2. Nah, ketentuannya kita masih sama. Jadi, bagi daerah yang PPKM level 2 untuk kegiatan belajar-mengajar, PTM-nya ada 50%. Jadi, belum ada perubahan. Itu kan bagian dari diskresi sesuai surat edaran mendidik berdistek nomor 2 tahun 2022. Khusus untuk yang dulu itu, yang level 2 kan boleh 100%. Sekolah diharapkan mematuhi aturan tersebut dengan melaksanakan PTM 50% dan tetap tidak abai terhadap protokol kesehatan. Evaluasi pembelajaran terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Apabila ada yang terpapar COVID-19, Dinas Kesehatan akan melakukan tracing atau swab antigen acak.